Intro Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang bernuansa misteri Namun juga digumbui dengan adukan-adukan yang sedikit membuat pikiran kita traveling kemana-mana Film ini berjudul Starbuck Film yang dirilis tahun 2004 berat ini mengisahkan tentang beberapa anak muda yang sedang ingin bersenang-senang dengan para gadis di kota Las Vegas Namun semua tidak sesuai rencana Bukannya menikmati gadis cantik dan seksi, namun mereka malah berhadapan dengan seorang sikupit sadis Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya Tapi seperti biasa, intro dulu Intro Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Cameron Towne Dia mencoba merekam dirinya sendiri saat dia akan bercocok tanam dengan pacarnya Namun saat ritual cocok tanam dimulai, dia malah mendengar suara klakson mobil dari luar Ternyata itu adalah teman-temannya yang datang menjemputnya Akhirnya dia pun pergi meninggalkan pacarnya dan bergabung dengan temannya yang bernama Lucas dan Graham Mereka berencana pergi ke Las Vegas dalam rangka merayakan ulang tahun Graham Di dalam mobil Graham mencoba menghisap ganja, namun sayangnya dia malah muntah-muntah dan teman-temannya pun mentertawakannya Aku ingin melihatnya Ternyata itu adalah teman-temannya untuk ikut ke Las Vegas Akhirnya mereka pun sampai di Vegas dan mereka pun menyempatkan diri untuk berfoto-foto disana Selasai berfoto-foto mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah kasino Dan setelahnya mereka menuju ke sebuah ruangan untuk bersenang-senang Di dalam ruangan mereka terlihat seperti anak kampung yang kegirangan Disana mereka mulai berpista dan mabuk-mabukan Setelah beberapa saat ada beberapa pria datang ke kamar mereka Ternyata itu adalah pacar Capri dan teman-temannya Disana mereka sempat mengobrol santai Namun tiba-tiba saja seorang pria disana ada yang marah Karena Cameron merekamnya dan akhirnya terjadi keributan disana Disana Capri mencoba menenangkan mereka dan mengajak pacar dan temannya itu keluar dari kamar Agar keributan tidak berlanjut Setelahnya mereka melanjutkan acara minum lagi Selasai minum Lucas mencoba menelpon seorang gadis dan berusaha mengundangnya Namun gadis itu malah memberikan alamat dan menyuruh mereka untuk datang ke tempatnya Tanpa berlama-lama mereka pun langsung tancap gas Sesampainya disana mereka bingung kenapa bukan klub malam atau sejenisnya yang terlihat Melainkan tampak seperti sebuah gudang Namun tak berapa lama muncul seorang gadis cantik dari dalam dan mengajak mereka untuk masuk Tanpa pikir panjang mereka pun langsung masuk Tak diduga di dalam sana ternyata terdapat banyak gadis cantik dan seksi Setelah beberapa saat mengobrol dengan para gadis Akhirnya Cameron masuk ke dalam kamar bersama dua orang gadis sekaligus Dan melakukan ritual cocok tanam disana Setelahnya Lucas pun juga pergi dengan seorang gadis Namun gadis itu pergi sejenak meninggalkan Lucas dan berjanji akan kembali lagi Lucas pun duduk dan menunggu gadis itu Di luar Graham pun tak mau kalah Dia juga pergi dengan seorang gadis dengan kondisi yang sudah mabuk dan hanya tinggal Tommy K yang belum mendapatkan seorang gadis Di saat Tommy K sedang mengobrol dengan seorang gadis di luar Cameron datang dan menggodanya Kenapa Tommy K belum mendapatkan seorang gadis Di saat bersamaan muncul seorang gadis dari atas tangga dan mencoba menggoda Cameron Akhirnya Cameron pun tergoda dan dia masuk ke dalam kamar lagi dengan gadis itu Setelahnya terlihat seorang gadis datang menghampiri Tommy K dan mengajaknya pergi ke sebuah kamar Namun tak disangka sampai di dalam kamar Tommy K ditinggal disana dan dikunci dari luar Di kamar lain Cameron yang sudah siap melakukan ritual cocok tanamnya Tiba-tiba merasa pusing dan seketika langsung pingsan Lalu gadis itu meninggalkan Cameron begitu saja Di ruangan lain Graham yang sedang asik menikmati tarian erotis gadis yang ada di depannya Tanpa diduga wanita itu mendekati Graham dan mencoba menggodanya Namun tak diduga ternyata wanita itu mengambil sebuah pisau di belakang Graham Dan langsung menusuknya beberapa kali hingga akhirnya Graham tewas Dan wanita itu pergi meninggalkan Graham Di ruangan lain Lucas yang menyambut kedatangan gadisnya tak menyadari Kalau gadis itu ternyata memegang sebuah palu di belakangnya Di saat Lucas mendekatinya gadis itu langsung memukulkan palu ke kepala Lucas dan terkaparlah ia Di ruangan lain terlihat Cameron yang tersadar dari pingsannya Dia bingung kenapa tubuhnya terikat Cameron mengira teman-temannya sedang mengerjainya Akhirnya Cameron berteriak memanggil teman-temannya Namun tak ada satupun yang menjawabnya Di saat bersamaan datang seorang pria botak mencekatinya Namun Cameron tidak dapat mengetahui siapa pria itu Karena tempat itu begitu gelap Setelah beberapa saat Cameron melihat sesosok tangan di depan wajahnya yang memegang sebuah pisau Cameron ketakutan dan berteriak memanggil teman-temannya guna meminta tolong Namun tidak ada satupun temannya yang menjawab panggilannya Tak berapa lama terlihat Cameron berteriak kesakitan Dan tiba-tiba Cameron muntah darah Entah apa yang terjadi di tempat itu Karena tempat itu begitu gelap Ternyata oh ternyata pria botak itu membedah perut Cameron Dan mengeluarkan isi perutnya Akhirnya Cameron pun tewas di tempat itu Setelahnya diperlihatkan pria botak itu membawa beberapa kotak kecil Yang entah apa isi kotak itu dan menaruhnya di luar ruangan Di ruangan lain terlihat Tomike yang sedang berusaha kabur mencoba membuka pintu Namun tiba-tiba Dia dibuat kaget dengan munculnya seorang pria botak yang berlumuran darah di depan matanya Ia ketakutan dan berusaha lari meninggalkan pria itu Namun pria itu mengejarnya hingga akhirnya ia pun tertangkap Setelahnya diperlihatkan Tomike dalam kondisi terikat di sebuah kursi dan matanya tertutup Tak berapa lama datang pria botak dengan membawa sebuah gergaji di tangannya Tomike berteriak ketakutan Namun apadaya dia terikat di sebuah kursi dan matanya ditutup Tanpa berlama-lama pria itu langsung memegang kepala Tomike dan menggergajinya Sin berpindah Di sini diperlihatkan Capri yang sedang ribut dengan pacarnya di luar kasino Capri marah kepada pacarnya karena pacarnya ketahuan telah meniduri seorang pelacur Akhirnya Capri pun pergi meninggalkan pacarnya itu dan kembali ke kamar lukas dan teman-temannya Namun sampai di sana Capri tidak menemukan siapapun Kamar itu kosong tidak ada siapa-siapa Capri mencoba menghubungi salah satu dari mereka Namun semuanya tidak ada yang bisa dihubungi Di saat Capri kebingungan mencari mereka Di sana Capri menemukan sebuah kartu nama Di dalam kartu nama itu Capri menemukan alamat tempat pelacuran Yang Cameron dan teman-temannya datangi Tanpa berlama-lama Capri pun langsung segera menyusul mereka Sampai di tempat itu Capri langsung masuk Dan menanyakan keberadaan teman-temannya kepada wanita penjaga tempat itu Wanita itu mengatakan bahwa teman-temannya berada di lantai atas Tanpa pikir panjang Capri langsung menuju ke atas guna menemui mereka Namun sampai di atas Capri tidak menemukan siapapun Tempat itu sepi tak ada orang sama sekali Akhirnya Capri mencoba mencari mereka dengan memanggil-manggil nama mereka Namun tidak ada satupun yang menjawab panggilan Capri Tanpa putus asa Capri terus berusaha mencari mereka Namun di tengah pencariannya ia dibuat kaget Karena melihat Cameron terikat dan sudah tak bernyawa Capri ketakutan melihat situasi di dalam sana Akhirnya Capri berusaha lari dari tempat itu Namun dia bertemu seorang wanita dan wanita itu berusaha mengejar Capri Di tengah pelariannya Capri berteriak meminta tolong memanggil siapapun yang bisa menolongnya Namun tidak ada satu orang pun yang mendengarnya Di tengah pelariannya Capri melihat mayat Tomike yang terikat di atas kursi Dengan kondisi yang sangat mengenaskan Capri kembali berteriak ketakutan dan lari dari tempat itu Capri berlari kesana kemari guna mencari jalan keluar dari tempat itu Di sana ia menemukan Lukas masih dalam kondisi hidup Akhirnya Capri mencoba membawa Lukas pergi dari tempat itu Namun Lukas lukanya terlalu parah Akhirnya Lukas meminta Capri untuk meninggalkannya Namun Capri tak putus asa Ia tetap berusaha membawa kabur Lukas dari tempat itu Tapi tak diduga Pria butak melihat mereka dan langsung mengejarnya Di saat pria butak itu berusaha menangkap mereka Lukas melawannya dan Capri pun membantunya Akhirnya mereka dapat melumpuhkan pria butak itu dan pergi meninggalkannya Namun tanpa mereka sadari pria butak itu terbangun lagi dan mengejar mereka Di saat mereka sudah menemukan jalan keluar Tiba-tiba Pria butak itu menghantam Capri hingga pinsan Dan setelahnya Lukas pun dihantam juga Mereka berdua pun terkapar di sana Setelahnya diperlihatkan Capri dalam kondisi terikat diranjang Dan film pun tamat Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul Striper Film keluaran tahun 2014 ini bisa dibilang cukup menarik Apalagi bagi kalian penikmat film berjenre misteri dan psikopat Oke sampai disini dulu saya menemani kalian Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini Sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya Ciao Terima kasih telah menonton!